Polikarpus Budihari Prianto, pelaku lapangan pembunuh aktivis hak azasi manusia, Munir meninggal dunia. Namun penyelidikan terhadap siapa aktor intelektual tidak boleh berhenti untuk mengungkap dalang pembunuh sebenarnya. Usman Hamid, Ketua Komite Aksi Solidaritas untuk Munir, menjelaskan memang tidak mudah mengungkap aktor intelektual dalang pembunuh Munir. Berbagai tindakan intimidasi kerap menimpa saksi sahabat, bahkan keluarga yang gigi memperjuangkan kasus tersebut. Meskipun Polikarpus telah meninggal dunia, penyelidikan kasus Munir tetap dapat dilakukan. Mengingat kejahatan terhadap Munir bukanlah kejahatan biasa, melainkan bentuk persekutuan jahat yang melibatkan banyak pihak. Sebenarnya, di dalam proses pembunuhan terhadap Munir, atau di dalam proses pengusutan pembunuhan terhadap Munir, itu penuh dengan intimidasi. Bukan hanya kepada para saksi, bukan hanya kepada para keluarga, atau sahabat-sahabat Munir yang gigih memperjuangkan pengungkapan kasus ini, tetapi juga intimidasi terhadap para petugas penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, maupun hakim yang ketika itu ditutupi. Mantan narapidana kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, Polikarpus Budihari Prianto meninggal dunia, usai 16 hari dirawat akibat positif COVID-19. Kasus Munir sudah berjalan 16 tahun, dan akan memasuki masa kadar luar saat 2 tahun lagi. Apakah meninggalnya Polikarpus semakin membuat kasus pembunuhan Munir sulit terkuat? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Usman Hamid, Ketua Komite Aksi Solidaritas untuk Munir atau Kasum. Selamat siang Mas Usman. Selamat siang, apa kabar? Baik Mas Usman, langsung saja Anda dan juga teman-teman mendorong agar dilakukan penyelidikan atas meninggalnya Polikarpus Budihari Prianto. Apa alasannya Mas Usman? Alasannya karena memang kasus ini belum selesai, dan kasus Munir adalah pelanggaran hak asasi manusia, dan bukan pidana biasa. Bahkan dapat digolongkan sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Dan itu berarti kasus ini tidak bisa dianulir oleh alasan-alasan yang biasanya ada di dalam kasus pidana biasa. Misalnya yang tadi disebutkan, yaitu alasan kedaluarsa. Nah untuk pelanggaran berat hak asasi manusia, itu tidak mengenal kedaluarsa yang menghapuskan kewajiban negara untuk mempidanakan orang-orang yang bertanggung jawab di balik pembunuhan ini di semua tingkatan. Mas Usman, dengan meninggalnya Polikarpus, Anda kan meminta penyelidikan ya atas meninggalnya narapidana kasus pembunuhan Munir ini. Apakah kemudian peluang untuk tuntasnya kasus pembunuhan ini masih terbuka Mas? Ya pertanyaan yang bagus, saya kira masih sangat terbuka. Pertama, karena meskipun meninggal, kesaksian maupun keterangannya sebagai terpidana itu masih ada di dalam proses persidangan. Dan kalaupun misalnya dia masih hidup, kesaksian atau keterangannya sebagai tersangkapun atau orang yang terlibat itu tidak bisa dipakai untuk menjeratnya dengan pemidanaan. Nah di dalam perspektif hukum HAM, ada prinsip non-self-incrimination, yaitu orang tidak boleh dipidanakan dengan berdasarkan pada keterangan yang diucapkannya. Jadi sampai di titik itu, proses hukum yang benar bukan mengandalkan pada keterangan dari orang yang melakukan, melainkan mengandalkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan bukti-bukti ilmiah serta petunjuk lainnya. Oke, artinya masih banyak celah begitu ya untuk bisa membuka penyelidikan ataupun meneruskan penyelidikan kalau memang ada komitmen politik begitu. Tapi dengan meninggalnya Polikarpus ini, Anda dan juga teman-teman dari Kasum menilai komitmen politik pemerintah akan semakin tampak atau semakin sulit begitu untuk muncul dalam mengusut tuntas dalang utamanya begitu Mas Usman? Ya memang itu yang susah dipastikan ya, harus pemerintah sendiri yang memberikan jawabannya. Tetapi dalam pandangan kami, meskipun meninggal, keterangan Polikarpus selama ini sebenarnya telah ada di dalam berkas-berkas pemidanaan baik itu atas dirinya maupun juga atas orang lain yang pernah diadili karena perannya membantu memberikan akses atau mengendalikan Polikarpus. Dan keterangan Polikarpus itu juga sudah tertuang sebagai alat bukti termasuk yang dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung untuk mempidanakan atau memberikan hukuman kepada Polikarpus maupun juga memberikan hukuman kepada mantan Presiden Direktur Utama Garuda, Indra Setiawan ketika itu yang dianggap memberi akses dan juga bantuan. Misalnya fakta percakapan telepon antara dirinya dengan mantan Presiden Direktur yang ketika itu atau komunikasi telepon dengan pejabat lainnya di lingkungan badan intelijen negara. Nah bahan-bahan persidangan itu bisa untuk dipakai di dalam proses pengusutan hukum selanjutnya. Tapi memang kuncinya seperti tadi dikatakan perlu ada kemauan politik dari pemerintah. Oke, perlu ada kemauan politik dari pemerintah. Ini soal penyebab kematian kan sudah disampaikan juga ya akibat COVID-19. Tapi Anda ada juga teman-teman mendesak agar ada penyelidikan. Mbak Suciwati, istrinya almarhum Cak Munir juga mengatakan supaya ada penyelidikan itu dibuka. Supaya tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Memang ada arahnya kecurigaan-kecurigaan penyebab kematiannya Polikarpus ini, Mas Usman? Nah itu yang memang diperbincangkan di kalangan teman-teman yang ada di Komite Aksi Solidaritas untuk Munir. Nah saran untuk adanya penyelidikan yang layak itu memang diperlukan untuk menghindari kecurigaan semacam itu. Bagaimanapun ia adalah seseorang yang memiliki banyak informasi atau setidaknya diyakini oleh para hakim, oleh kami juga memiliki informasi yang sangat sensitif berkaitan dengan peristiwa pembunuhan terhadap Munir. Oke, Mas Usman ini kan sudah 16 tahun bergulir, belum ada titik terang meskipun Polikarpus sudah dipidana tapi kan dalang utamanya masih berkeliaran, belum bisa memuaskan keluarga dan juga teman-teman, teman-temannya Cak Munir begitu ya. Ini kan tinggal 2 tahun lagi kasus pembunuhan Cak Munir ini akan keada luarsa. Langkah yang akan ditempu oleh Kasum dan juga keluarga ini seperti apa? Kalau tidak ada komitmen politik dari pemerintah untuk menuntaskan kasus ini, Mas Usman? Ya, untuk keada luarsa tadi saya katakan memang kalau dia dianggap sebagai peristiwa pidana biasa, kriminal biasa, maka keada luarsanya itu jatuh pada 2022 ya, di bulan September. Tetapi karena ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bahkan dikategorikan sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia, maka kasus ini tidak bisa dianulir oleh alasan misalnya keada luarsa. Jadi dalam hukum internasional, untuk pelanggaran hak yang berat, itu tidak bisa dikenakan statute of limitation atau keada luarsa. Dan juga tidak bisa dikenakan alasan misalnya pelakunya hanya melaksanakan perintah atau superior order, itu tidak bisa. Atau karena alasan bahwa pelakunya merasa sudah pernah diadili dan sudah menjalani hukuman atau sudah dibebaskan misalnya. Itu juga tidak bisa alasan-alasan double geoverti atau nebis in idem sepacem itu. Dan langkah-langkah yang perlu didorong untuk menjawab pertanyaan tadi, saya kira yang pertama menindaklanjuti rekomendasi tim pencari fakta untuk membentuk tim investigasi yang independen di bawah presiden. Presiden SPY pernah membentuknya dan saya kira presiden yang sekarang juga bisa membentuknya. Apakah investigasi bisa dilakukan beberapa kali? Bisa. Dalam pengalaman tragedi kerusuhan May, Komnasa melakukan penyelidikan, kemudian Presiden Habibie juga membentuk tim gabungan pencari fakta, bahkan dalam kasus Amerika ketika Presiden Kennedy itu ditembak, itu ketua makam agungnya juga menjadi tim pemimpin investigasi, kemudian jaksa agungnya juga melakukan investigasi, bahkan hingga belasan tahun kemudian. Yang kedua adalah mendorong kepolisian untuk memulai investigasi yang baru untuk menelusuri aktor-aktor utama dibalik pembunuhan terhadap Munir sebagai tindak lanjut dari investigasi kepolisian yang sebelumnya. Ketiga, mendorong jaksa agung untuk mengajukan bukti-bukti yang baru, untuk diajukan upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung dalam bentuk peninjauan kembali. Dan yang terakhir, mendorong Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan yang bersifat pro-justisia, artinya bersifat juridis untuk diajukan ke pengadilan hak asasi manusia dan memeriksa peristiwa ini sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Begitu. Oke, artinya karena ini bukan tidak pidana biasa, ini merupakan tidak pidana pelanggaran HAM yang sangat berat, artinya masih banyak cara dan juga langkah yang bisa ditempu asalkan pemerintah memiliki komitmen atau ada political will untuk bisa menuntaskan siapa sebetulnya dalang utama dari kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Begitu ya, nanti kita akan tunggu bagaimana langkah ke depannya dari pemerintah dan juga dari aparat penegak hukum kita, baik dari Polri dan juga Kejaksaan, apakah memang mau bersungguh-sungguh untuk bisa mengusutuntas siapa dalang utamanya dari pembunuhan aktivis HAM Munir. Terima kasih sekali Mas Usman Hamid, Ketua Komite Aksi Solidaritas untuk Munir atau Kasum atas waktunya kepada CNN Indonesia News Hour siang hari ini.